Assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal 05 kali ini saya baru selesai membuat adjustable regulator ini power supply unit paling kecil di rumah saya kita lihat dahulu ukurannya panjangnya sekitar 77 mm lebarnya sekitar 51 mm dan tebalnya sekitar 27 mm ke ini saya namakan saja PSU 6 volt sampai 52 volt nanti kita lihat pastinya maksimum arusnya sampai 4 ampere tapi continue dapat digunakan pada arus 2,5 ampere agar murah dan bisa kalian buat sambil belajar saya menggunakan input USB agar dapat digunakan menggunakan charger dan untuk daya besar saya persiapkan Jack input 12 volt dan untuk mengatur tegangannya saya buat dari sumpit atau kayu nanti dapat kalian lihat caranya Oke kita coba dahulu saya menggunakan charger saja saya pasang USB nya perhatikan ya sudah nyala kita lihat tegangan minimumnya bila menggunakan charger 5 volt ya minimumnya 5,73 volt ingat karena kita menggunakan input 5 volt lalu maksimumnya saya putar ke kanan kalian perhatikan mantap bukan pasti kalian tidak menyesal membuatnya terutama bagi para pemula di bidang elektronika total biaya tidak sampai 60.000 rupiah atau sekitar 4,3 dolar US ya maksimum terbaca 52,4 volt bagaimana menurut kalian kemudian kita coba dengan beban led HPL 10 watt saya turunkan dahulu tegangannya sampai 8 atau 9 volt ini positif dan ini negatif negatif saya pasang kalian perhatikan besarnya arus saya pasang positifnya saya balik dahulu agar tidak silau Oke saya pasang positifnya ya sudah nyala harus belum terbaca karena masih dibawah 10 miliampere saya naikkan tegangan tegangannya 50 miliampere saya naikkan lagi kalian lihat tegangan 9,43 volt arusnya terbaca 140 miliampere saya naikkan lagi lednya pasti panas saya atur saja sampai 500 miliampere saja ini panas sekali kalian lihat Wow panas mantap ini mantap ayo kalian praktek untuk membuatnya channel saya tidak ada rahasianya bagaimana cara membuat dan isi dalamnya kita buka sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama ngonceng sebelumnya saya terangkan sedikit mengenai pemakaian arus jangan salah mengerti jadi bila kalian menggunakan charger seperti ini yang mempunyai daya 5 volt kali 2 ampere kira-kira 10 Watt jadi bila kalian menggunakan tegangan 10 volt pada PSU ini harus maksimum yang akan dapat kalau kalian gunakan sebesar 10 Watt dibagi 10 volt kira-kira 1 ampere karena charger rata-rata dayanya hanya 10 Watt maka saya sudah persiapkan dengan input 12 volt yang di pasaran banyak jenisnya misalkan ini outputnya 12 volt 5 ampere maka dayanya 12 dikali 5 sama dengan 60 Watt jadi bila kalian menggunakan PSU dengan tegangan 10 volt arus maksimum yang dapat disuplai dengan tegangan 12 volt ini 60 dibagi 10 kira-kira 6 ampere jadi dengan menggunakan tegangan 12 volt ini PSU ini dapat digunakan secara maksimum sampai 4 ampere atau kontinu 2 setengah ampere Oke mudah-mudahan yang kalian paham saya buka saja ini volt ampere cara pasang lengkapnya dapat kalian lihat di video saya bisa kalian klik disini atau adresnya ada pada deskripsi Oke saya tulis dahulu bahan yang dibutuhkan beserta harganya 1 volt ampere ini harganya Rp27.000 per visis kedua Bos step up XL6009 ini harganya Rp25.000 per visis ketiga female USB ini female USB harganya Rp2.100 per visis kemudian dan jack 12 volt namanya female jack 12 volt ini harganya saya dapat Rp2.000 Oke sudah lengkap tidak ada lagi caranya sederhana ini input ini input saya paralel ke input step up DC2 DC dan output step up masuk ke masuk ke meter kabel kecil meter sebagai catu langsung ke input lalu positif meter saya gabung ke positif output step up dan yang warna biru meter sebagai negatif output untuk memutar potensiometer saya buat menggunakan kayu atau sumput kalian cari logam yang dapat disolder lalu kalian jepit dengan kayu karena kuningan pada potensiometer dapat disolder juga jadi bisa digabungkan bila kalian membuatnya jangan lupa lubang casingnya kalian buat lebih besar agar lebih fleksibel dapat diputar selesai mudah bukan bila ada yang kurang jelas kalian komentar saja kasih saya jawab terima kasih telah saya berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati